Terdapat budaya yang kontras di Pakistan, diskriminasi wanita menjadi masalah besar di Pakistan. Wanita tidak diperbolehkan bersepeda di sini, baik untuk berpergian atau untuk berolahraga. Budaya Pakistan menganggap ini tidak pantas, dengan ibu kota Islamabad adalah kota tempat kisah kita saat ini. Nor Mekadam, seorang wanita berusia 27 tahun, lahir tanggal 23 Oktober 1993 dari orang tua Saat Ali dan Kausa Mekadam. Nor Mekadam menjadi anak tengah di antara tiga bersaudara. Sebagai putri dari diplomat Pakistan, Nor Mekadam adalah seorang wanita muda dari Irlandia yang tumbuh di antara budaya yang berbeda. Di masa mudanya, keluarganya tinggal di Irlandia di kota Dublin. Ini disebabkan karena jabatan ayahnya. Di Dublin, Nor menghadiri sekolah dasar Our Ladies Grove Primary dan sekolah menengah, di mana dia mendapatkan masa kecil yang bahagia dan tanpa beban. Keluarga ini berasimilasi dengan komunitas Irlandia di sana. Nor menjalin persahabatan yang tidak terpisahkan dengan dua orang. Temannya ini menggambarkan Nor cantik dan baik hati. Dan mereka sering shopping bersama dan pergi ke pusat perbelanjaan. Dan mereka dikenal sebagai wanita fashionable. Ketika Nor mendengar ayah dan seluruh keluarganya harus kembali ke Pakistan. Nor merasa sedih dan kecewa. Walaupun Nor ingin tinggal di Irlandia, tapi dia belum bisa melakukannya. Nor dengan berat hati harus pindah ke Pakistan dengan keluarganya. Ketika di Pakistan, Nor merasa syok. Harapan masyarakat terhadap wanita Pakistan sangat berbeda dengan di Irlandia. Dan ini menjadi tantangan untuk Nor, terutama ketika Nor mendekati usia kemandirian. Memasuki masa dewasanya, Nor memutuskan untuk fokus pada kemampuan kreatifnya. Didorong oleh kecintaannya kepada fashion dengan mendesain pakaian. Nor juga berbakat dengan membuat mural dan berkontribusi terhadap kreativitas komunitasnya. Nor sangat disayangi dan dikagumi. Dan dia menarik perhatian seorang pria bernama Zahir Jafer berusia 30 tahun. Zahir tinggal di Islamabad dan mereka bertemu pada tahun 2018. Tidak diketahui bagaimana mereka bertemu. Dan ini berujung pada persahabatan dan hubungan serius. Kenyataannya, Nor tidak mengetahui bagaimana sebenarnya laki-laki yang dekat dengannya itu. Zahir adalah anak orang kaya. Dan Zahir berkewarga negaraan Amerika Serikat dan dia menghabiskan banyak waktunya di Amerika Serikat dan Inggris. Yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat dia kembali ke Pakistan? Sayangnya Zahir tidak memiliki catatan kriminal yang bersih. Dia memiliki tuntutan hukum di Spanyol, Amerika Serikat, dan Inggris. Zahir didakwa di Amerika Serikat dan Inggris untuk perilaku kasar dan pelecehan seksual. Zahir dideportasi dari Inggris setelah dia ditahan karena pelecehan seksual. Zahir melakukan langkah-langkah untuk menutupi catatan kriminalnya. Dan Nor tidak mengetahuinya. Bila Nor tahu sejarah kriminal Zahir dan dia adalah bekas narapidana. Nor mungkin akan lari sejauh mungkin dari Zahir. Mereka berasal dari keluarga kaya dan masalah keuangan bukan menjadi masalah bagi keduanya. Zahir bekerja pada bisnis keluarganya dan akan mewarisi agen pengembangan bisnis ayahnya bernama Ahmed Javron Company. Dinamika hubungan Nor dan Zahir sangat jauh dari ideal. Zahir sering menunjukkan sikap temperamen, hilang kesabaran dan kemarahan. Ini bahkan meningkat menjadi serangan fisik. Sayangnya, ini umum terjadi di negara ini. Zahir mempunyai catatan sejarah melecehkan wanita melalui pesan langsung. Zahir seringkali menggunakan bahasa yang menyinggung wanita. Isi pesannya menyakitkan hati dan sangat merendahkan wanita. Mengapa Nor masih mau dengan laki-laki seperti Zahir? Kasar dan menjijikan. Zahir berhasil menyembunyikan sisi gelapnya dari Nor, meskipun Zahir secara rutin memukul Nor. Ini disebabkan oleh sifat Nor yang penuh belas kasih sayang. Sayangnya, hubungan Nor dan Zahir berlangsung selama 3 tahun, diwarnai oleh hubungan yang toksik. Perjalanan hubungan cinta ini akan berakhir dengan akhir yang mengerikan. Pada dini hari, tanggal 20 Juli 2021, keheningan yang tidak biasanya menyelimuti rumah keluarga Mukadam. Nor sudah hilang selama 2 hari, meskipun tidak jarang dia pergi semalaman. Ketidakhadiran Nor menimbulkan kekhawatiran dalam keluarganya. Nor pergi dari rumahnya 2 hari sebelumnya. Pada malam tanggal 18 Februari 2021, pada pukul 9 malam, diasumsikan Nor pergi ke rumah pacarnya Zahir. Dan dia diharapkan pulang besok harinya. Nor tidak pernah kembali ke rumah. Dua hari berlalu dan ketika jam lewat dari jam 1 pagi, ayah Nor berusaha menghubungi dengan beberapa kali pesan teks, tapi tidak satu pun ditanggapi. Panggilan dari kakaknya juga tidak dijawab. Empat jam kemudian, yaitu jam 5 pagi, ibu Nor menerima pesan suara yang agak mengkhawatirkan dari putrinya. Nor ada di sana dan Nor terdengar panik. Rincian pesan ini tetap dirahasiakan. Tak beberapa lama kemudian, keluarga Nor menerima telpon dari Zahir. Zahir berulang kali mengatakan, dia tidak melihat Nor hari itu. Dan Zahir menekankan kalau dia tidak ada di rumahnya saat ini. Dan pada malam tanggal 20 Juli, keluarga Mukadam menerima kabar buruk, yaitu putri mereka ditemukan tewas di sebuah rumah di lingkungan orang kaya milik Zahir Zahir. Polisi menjadi sadar situasi tersebut. Setelah adanya panggilan telpon ke fasilitas kesehatan mental terdekat, bernama Therapy Works. Panggilan itu mengenai seorang laki-laki yang berada dalam gangguan mental. Dan dia memberikan ancaman. Tidak hanya pada dirinya sendiri, tapi kepada orang-orang di sekitarnya. Polisi mendatangi kediaman Zahir. Dan polisi menemukan pemandangan yang mengerikan. Ketika polisi tiba, Zahir menyerang mereka dengan sajam, yang menyebabkan Zahir akhirnya ditahan. Di TKP, polisi menyaksikan kamar tidur dengan cairan merah di dinding, lemari, dan lantai. Jasad Nor mengalami banyak luka sajam. Sayangnya, kepala Nor terpisah dari tubuhnya. Sajam dapur diidentifikasikan sebagai senjata pembunuhan ditemukan di TKP, yang menyebabkan Zahir dituduh dengan pembunuhan pacarnya. Polisi menginstruksikan TKP dan semua peristiwa yang terjadi dua hari sebelumnya. Zahir bersikap tidak kooperatif dan diam. Melalui kamera pengawas, laporan saksi mata, catatan telpon, garis waktu peristiwa tragis itu dapat dibuat. Seperti yang kita ketahui, Nor meninggalkan rumahnya jam 9 malam, tanggal 18 Juli 2021. Nor pergi ke rumah Zahir setelah laki-laki itu menyuruh Nor menemuinya. Tanpa Nor ketahui hari itu, Zahir sudah memesan tiket ke New York, yang akan terbang malam itu juga. Rencana Zahir adalah untuk melamar Nor malam itu. Zahir berniat mentraktir Nor jika Nor menjawab iya. Ada satu masalah, Nor akhirnya menolak lamaran Zahir. Meskipun Nor sudah bersama Zahir selama tiga tahun, Nor tidak berniat menikahinya karena Zahir bukanlah pasangan yang baik. Zahir tidak menerima penolakan itu dengan baik. Zahir adalah laki-laki yang sangat bangga dan ketika Nor menolak lamarannya, dipandang sebagai tindakan yang sangat tidak sopan bagi Zahir. Zahir menelpon dan membatalkan tiketnya ke New York. Operator mengatakan kepada Zahir, jika dia ingin membatalkannya, dia tidak akan memperoleh pengembalian uang tiket. Sekitar jam 11 malam, sebuah taksi yang telah dipesan tiba di rumah Zahir. Zahir menyuruh supir itu menunggu di luar. Setengah jam kemudian, Zahir keluar dari rumahnya. Tapi Zahir tidak sendirian. Dia dengan marah menarik Nor di belakangnya dan memerintahkan Nor masuk ke dalam taksi. Selama perjalanan itu, supir taksi memperhatikan kejadian yang meresahkan antara Zahir dan Nor. Nor tetap diam, sementara Zahir mendominasi pembicaraan. Dia berbicara dan berteriak kepada Nor. Namun, dalam perjalanan ke bandara, Zahir tiba-tiba meminta supir taksi untuk kembali ke rumahnya. Ketika supir taksi menanyainya tentang perubahan rencana yang tiba-tiba, Zahir mengatakan kalau penerbangannya tidak tepat waktu. Keduanya kembali ke rumah Zahir, sekitar jam 2 lewat 20 menit pagi. Tampaknya Zahir berkeras, supaya Nor menerima lamarannya. Dia menolak Nor meninggalkan rumahnya dan memaksa Nor kembali masuk ke dalam rumah Zahir. Nor dikunci di dalam rumah dan dipaksa menghadapi pelecehan verbal dan fisik dan berkembang menjadi serangkaian peristiwa mengerikan. Ironisnya, kamera pengawas milik Zahir menjadi alat dokumentasi dalam kasus ini. Kamera pengawas merekam Nor tiba di rumah Zahir jam 10 lewat 9 menit malam, tanggal 18 Juli 2021. Penampakan Nor berikutnya pada tanggal 19 Juli 2021 di Nihari, ketika Nor terlihat meninggalkan properti itu. Sayangnya, dia ditahan secara fisik dan diseret kembali ke dalam oleh Zahir secara kasar. 24 jam kemudian, pada jam 7 malam besok harinya, terjadi insiden mengerikan. Nor yang putus asa melompat dari balkon di lantai 2 dalam upaya yang putus asa melarikan diri. Kamera pengawas ini menangkap kehadiran dua pria di latar belakang. Sedihnya mereka tampaknya tidak peduli dengan kejadian yang terjadi di depan mata mereka. Dalam gambar lain, laki-laki lain terlihat berada di samping Zahir saat Zahir melepaskan Nor dari ruang penjaga. Zahir mengurung Nor di dalamnya dan sayangnya, penjaga keamanan ini tidak melakukan apapun untuk menolong Nor. Kejadian ini menunjukkan betapa marahnya Zahir kepada Nor dan bagaimana Zahir tidak menghormati Nor. Terutama karena Nor menolak lamaran Zahir. Ini adalah gambar terakhir Nor terlihat hidup. Polisi percaya, setelah Zahir menarik Nor ke dalam rumahnya, Zahir mengamuk. Zahir menarik Nor ke kamar tidurnya, mengambil senpinya dan melukai Nor dengan senpi itu satu kali dan melukai Nor dengan sajam beberapa kali dan memisahkan kepala dari tubuhnya. Zahir menyadari betapa kejamnya kejahatannya yang dia lakukan. Zahir mulai panik. Zahir menelpon satu-satunya orang kepercayaannya, yaitu ayahnya sendiri, Zakir. Setelah itu, Zahir menelpon teman ayahnya untuk pertolongan. Dalam telpon ini, Zahir bilang, Aku dalam keadaan yang buruk. Tolong bantu saya. Tolong datang ke rumah saya segera. Perampok telah masuk ke rumahku. Aku sendirian. Cepatlah datang. Percakapan ini berlangsung selama lima menit. Dan kata-kata Zakir terdengar kacau balau dan tidak nyambung dengan situasinya. Temannya itu segera menelpon ayah Zakir dan bertanya, Ada apa dengan anakmu? Sepertinya ada yang tidak beres. Ayah Zakir segera menelpon pekerja terapi mengatur kunjungan rumah untuk putranya. Setelah tim terapi tiba di rumah itu dan kemudian pihak berwenang menemukan casat Nur Mokadam tanpa kepala. Zahir ditangkap. Beberapa hari kemudian, orang tua Zahir dan dua anggota stof laki-laki di rumah Zahir ditangkap. Dicurigai terlibat dengan kejahatan itu. Dibuktikan oleh bukti CCTV rumah itu. Tidak diragukan, Zahir bersalah dalam pembunuhan Nur Mokadam. Orang tuanya akhirnya dibebaskan. Hal berbeda terjadi pada dua penjaga yang hadir pada saat pembunuhan terjadi. Kedua laki-laki itu dihukum 10 tahun penjara. Terbukti mereka tidak menelpon polisi ketika mereka menyaksikan Zahir melakukan kekerasan kepada Nur. Berita utama, keadilan untuk Nur menjadi trending di Pakistan. menentang kekerasan terhadap perempuan. Tujuh bulan setelah kematian Nur, tanggal 24 Februari 2022. Meskipun banyak bukti menentangnya, Zahir tetap mengaku tidak bersalah. Dia mengaku telah dihukum secara salah. Meskipun pembunuhan terjadi di rumahnya, Zakir percaya. Kalau itu adalah perampokan yang berakhir pembunuhan. Ketika dia tidak di rumah, masih bisa ngeles padahal ada bukti CCTV dia kasar kepada Nur. Pemenggalan tampaknya tidak masuk akal untuk perampokan. Siapapun yang melakukan pembunuhan itu pasti merasakan kemarahan yang hebat dan bersifat personal. Di persidangan, hampir semua orang percaya Zakir bersalah. Pada satu kesempatan di luar persidangan, Zahir mengaku sudah membunuh Nur. Dalam persidangan, Zahir berupaya untuk menipu persidangan, tapi tidak berhasil. Hakim memutuskan, hukuman terberat untuk Zahir yaitu hukuman mati dengan digantung. Keluarga Nur merasa terhibur dengan hukuman ini. Mereka mendapat keadilan untuk orang yang mereka cintai. Zahir melakukan banding. Dia mengatakan hukumannya tidak sesuai dengan kejahatannya. Sayangnya, Hakim menolak banding Zahir dan menegaskan hukuman matinya. Meskipun hukuman gantungnya belum dilaksanakan, proses ini di Pakistan bisa memakan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Hal yang sama dengan di sini. Kekerasan pada perempuan bukan saja di Pakistan, tapi juga bisa terjadi di mana saja. Mungkin bisa dilihat, apakah pasangan itu bisa melakukan kekerasan bermula dari omongannya yang kasar. Karena setelah bisa melakukan omongan yang kasar, akan berlanjut berani melakukan kekerasan kepada pasangannya. Tinggalkan saja, jangan sampai menikah dengannya. Ambil pelajaran dari setiap kasus, ambil hikmahnya, dan lupakan cerita kekerasan yang ada dalam cerita ini. Berikan subscribe buat yang belum subscribe channel ini, dan berikan juga like, tekan notifikasinya untuk cerita yang lain.